Baik, terima kasih, Ibu, Kasimas, Ibu Pendeta, teman-teman. Keselamatan ilahi untuk siapa? Dalam bahasa biasa itu, siapa yang masuk surga? Ini bukan pertanyaan yang sepilih. Sekurang-kurangnya bagi agama-agama keturunan Rohani Abraham, Yahudi, Kristiani, dan Islam adalah cedas kalau seseorang mati, dia tidak habis. Tidak seperti kucing kita, yang kalau mati, ya sudah habis kucingnya. Dia juga tidak akan menyatu dengan dat asali atau sebagainya. Tetapi dia sebagai individu tertentu dengan nama tertentu akan itu kepercayaan tiga agama ini dipanggil Tuhan, menghadap Tuhan, dan masuk ke dalam keadaan akhir. Nah, saya tentu akan membicarakan ini atas tasar iman Kristiani. Dalam iman Kristiani ini lagi dari sudut Katolik. Akan tetapi masalahnya ini sebetulnya bukan masalah khas Katolik atau Protestan, atau masalah Kristiani dan masalah Islam, tapi masalah kita semua. Jadi meskipun dalam argumentasi, saya akan mendasarkan diri terutama pada hal-hal yang dibicarakan dalam gereja Katolik menurut saya itu. Untuk teman-teman Kristiani, protestan sama satu relevan, dan saudara-saudari Muslim, yang tentu mendasarkan diri pada Al-Quran, dan pada hadits, sebetulnya masalahnya adalah sama, saya kira bagi mereka mesti juga menarik bagaimana umat Kristiani berhadapan dengan pertanyaan siapa yang masuk surga? Apa yang terjadi di dalam kematian kita? Nah, saya mau mulai dengan cerita, yaitu Franciscus Saverius. Franciscus Saverius itu misionaris Katolik besar. Salah satu dari teman pertama, Santo Ignatius dari Loyola, yang mendirikan Ordo Jesuit. Tahun 1541, ia oleh Ignatius diutus ke India atas permintaan Raja Portugal untuk membantu umat Kristiani muda yang ada di India. Franciscus itu lalu berlayar ke Goa India Barat. Di situ selama beberapa bulan, ia amat aktif, membaptis ribuan orang. Kemudian dari sana, ia berlayar ke Malacca. Sekarang di Malaysia, pusat Portugis di Kepulauan Indonesia. Dari Malacca ke Malacca, ke Maluku. Akhirnya dari Maluku, ia memutuskan untuk berlayar ke Jepang. Yang juga menarik baginya karena di Jepang nggak ada orang Portugis sama sekali. Dalam salah satu dari suratnya, Franciscus menulis bahwa ia berkomunikasi dengan Kapten Brownia itu, itu seorang Cina. Dan komunikasi mereka sangat baik, tapi setiap kali Franciscus menyinggung baptis, apakah dia tidak mau dibaptis, ia nggak mau. Lalu Franciscus menulis dalam surat, sayang, orang sebaik itu mesti masuk neraka. Nah itu. Tapi di depan bawasan Saverius mulai meluas. Franciscus Saverius menjadi kagum sekali dengan budaya Jepang. Ia juga menjadi yakin di situ, bahwa kunci pada kebudayaan Jepang, pada, katakan saja, spiritualitas timur, mesti dicari di Tiongkok. Maka pada tahun 1552, dia berangka ke Tiongkok, dan meninggal di Pulau San Sihan, hanya beberapa kilometer dari Pante Tiongkok. Nah, sekarang yang menarik. Dan salah satu surat, dan harus ingat. Surat waktu itu, sudah Jepang ke Eropa, butuh satu setengah tahun atau lebih. Surat itu dia menceritakan. Maka seorang biku dengannya, dia bersahabat, bertanya, bagaimana Tuhanmu bisa baik kalau membiarkan begitu banyak orang Jepang masuk neraka, hanya karena mereka tak pernah mendengar apapun tentang Yesus. Dan Franciscus mempermaklumkan siapa yang percaya pada Yesus dan dibaptis, dia bisa masuk surga. Lebih kuitan tanya, ini Allahmu bisa baik, gimana? Orang Jepang gak tahu apa-apa tentang Yesus masuk neraka. Nah, Franciscus dalam suratnya menulis bahwa ia menjadi bingung. Bingung, mana menjawab itu? Tetapi, ia mengaku bahwa akhirnya ia menemukan suatu jawaban yang juga membuat biku itu menjadi gembira. Yaitu, bahwa sebelum segala hukum tertulis, hukum Tuhan sudah ditulis dalam hati setiap orang. Sehingga, meskipun seseorang tidak tahu sesuatu tentang Yesus, namun, kalau ia mengikuti suara hatinya, ia menaati hukum Tuhan dan bisa selamat. laporan Franciscus Saverius itu salah satu kesaksian pertama bahwa pandangan tradisional dalam gereja katolik bahwa orang yang tidak dibaptis tidak bisa masuk surga mulai berubah. Jadi, perubahan itu mulai 500 tahun yang lalu. sampai permulaan zaman modern, zaman modern katakan saja itu zaman akhir abad ke-19 pada waktu kapal-kapal Spanyol dan Portugis berlayar ke Amerika dan ke India. Nah, gereja yang Kristianitas tidak menyadari bahwa hanya sebagian kecil umat manusia itu sudah dibaptis. Dan mereka Eropa sendiri mengira yang masih ada di luar ada sedikit orang ada muslim beberapa dan sebagainya yang belum dibaptis. sekarang misionaris kemana-mana melihat kemalang masa masyarakat di Asia, Afrika, Oceania, dan lain-lain sama sekali di luar pengaruh Kristianitas. Para misionaris juga mengalami sesuatu yang membuka wawasan mereka. Bahwa diantara orang-orang Hindu, Muslim, Buddha, Konghutsu, diantara para penganut agama-agama asli, ternyata ada banyak orang yang baik. Dan mereka menemukan diantara mereka yang dianggap kafir itu yang tidak dibaptis ternyata banyak orang baik. Mereka tidak mau dibaptis bukan karena menolak kerajaan Allah. Melainkan karena mereka tidak melihat alasan apapun mengapa mereka harus meninggalkan apa yang mereka yakini sejak dari nenek moyang mereka sebagai kebenaran suci dan mengikuti apa yang diomongkan para pendatang asing. Jadi ada pendatang asing yang misionaris datang mengatakan kamu yang diantara kecacah di India Selatan. Dia mulai mendalami agama Hindu, menyadari kedalaman agama itu. Lalu Matthew Ritchie yang meninggal tahun 1610. Salah satu Yiswit pertama yang berhasil masuk Tiongkok. Dia di Tiongkok mulai mempelajari tulisan-tulisan Kong Hucu dan amat mengakuminya. Cukup menarik. Matthew Ritchie kemudian menjadi di Tiongkok amat termasuk. Hanya beberapa tahun yang lalu di Beijing, di China komunis itu diadakan acara besar 500 tahun kematian dia. Dia menemukan bahwa ajaran Kong Hucu yang pada waktu ia masuk ke China itu menyeleweng dari Kong Hucu yang sebenarnya. Dan dia sangat kagumi Kong Hucu. Yiswit-yiswit di Tiongkok di abad ke-16 ke-17 sampai membandingkan Kong Hucu dengan Platon. Platon Yunani yang dalam Kristianitas burba dianggap nabi di luar jalur Abraham. Para misionaris mulai menyadari bahwa tak mungkin Tuhan yang hakikatnya adalah kasih. Mengirim orang-orang baik itu ke neraka hanya kalau mereka tidak dibaptis. Untuk mengatasi masalah teologis, bagaimana orang yang tidak dibaptis dapat lepas dari dosa asal. Dalam gereja katolik dikembangkan sebuah ajaran amat kuno. Ajaran tentang baptis rindu. Sejak abad-abad pertama gereja yakin kalau orang yang mau dibaptis namun mati sebelum jadi dibaptis, dia tetap akan masuk surga. Itu yang disebut, baptis rindu. Karena dia rindu baptis, meski pun belum di baptis, dia dia anggap baptis oleh Tuhan dia masuk surga. Nah, baptis fisik dengan di turaai air baptis diganti oleh kerinduan untuk di baptis. Berhadapan dengan sekarang kita tahu miliar dan orang yang sama sekali di luar gereja. Gereja katolik berargumentasi begini, mula 400 tahun yang lalu. Beda dengan baptis rindu tradisional, tentu masa orang di luar gereja memang tidak merindukan baptis di baptis, tetapi apabila mereka memang mau taat pada Tuhan. Jadi apabila mereka orang baik, maka andai kata tahu bahwa Tuhan menghendaki agar mereka dibaptis, mereka pasti akan merindukan dibaptis. Itu yang kemudian disebut, baptis rindu tidak langsung. Jadi semacam konstruksi teologis yang mengatakan orang itu tidak mau dibaptis karena tidak sadar bahwa baptis ada kaitan dengan Tuhan. Tapi kalau mereka betul-betul mau taat pada Tuhan, tentu andai kata tahu bahwa diminta dibaptis tentu akan merindukan baptis. Dengan konstruksi teologis itu yang meski sedikit ruwet, tetapi sebenarnya logis, gereja katolik sedang ratusan tahun tidak lagi mengkhawatirkan bahwa orang-orang yang mati tadi baptis tidak dapat masuk storda. sesuatu kemajuan teologis luar biasa. Karena juga memungkinkan suatu sikap relis perhadapan masyarakat tidak akan mau dibaptis. Jadi andai kata Francis Usavero si kapal itu sudah punya ide itu dia tidak akan begitu merasa bahwa tuh kasih yang kapten baik ini gak mau dibaptis masuk neraka. Ya dia akan tahu dia tidak akan masuk neraka. dobrakan teologis yang membuat gereja katolik tidak lagi perlu memakai konstruksi baptis rindu tidak langsung yang cukup ruwet itu tercapai dalam konsili vatikan kedua. Konsili itu tahun 1962 sampai 65. pertemuan semua uskup gereja di bawah paus. Konsili vatikan kedua dari sekitar hampir 3 ribu uskup bersama paus berkumpul di vatikan menerbitkan 16 teks namanya konstitusi dekret deklarasi. Nah dalam konstitusi terpenting yaitu Lumen Gentius tentang gereja. Di nomor 16 secara resmi dinyatakan bahwa Allah menawarkan keselamatan kepada semua orang tanpa kecuali. Dalam tekst luar biasa itu gereja katolik menyatakan bahwa keselamatan Allah ditawarkan juga kepada mereka yang tidak dibaptis bahkan kepada mereka yang tanpa kesalahan mereka sendiri tidak percaya adanya Allah asal mereka berusaha hidup sesuai dengan suara hati mereka. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam hati nurani dasarnya sebarah hati manusia memangkap panggilan Tuhan bahkan kalau ia tidak sadar bahwa itu panggilan Tuhan. Lalu konsili menerbitkan deklarasi Nostra Etate. Nostra Etate itu menganjurkan orang katolik untuk menghormati dan menghargai agama-agama lain. Nah disitu ada kalimat yang saya anggap cukup luar biasa. Yaitu gereja katolik tidak menolak apapun dalam agama-agama itu yang benar dan suci. Belum pernah dikatakan gereja. Mengapa luar biasa? Karena kata benar dan suci. Tadi gereja mengakui di agama lain juga ada yang benar, ada yang suci. Suci itu berarti api. Suci berarti itu berkaitan dengan yang ilahi termasuk yang ilahi. Di gereja katolik tidak mengatakan orang beragama lain bisa masuk surga meskipun beragama lain. Tetapi gereja mengatakan dalam agamanya sendiri dia juga akan menemukan bantuan-bantuan untuk masuk surga. Jadi agama-agama lain diakui nilai positifnya. Di Lumen Gentium 616 juga dikatakan bahwa ada yang baik dan benar di dalam kepercayaan mereka yang tidak dibaptis. Mengapa dapat begitu? Itu dilaskan oleh Paulus Yohannes Paulus II dalam ensiklik Redentoris Misio yang sangat penting tahun 1991. Di situ Paulus Yohannes Paulus II menulis bahwa bahwa apapun yang baik dan benar dimanapun di dunia dikerjakan oleh roh Allah. Jadi bahwa roh Allah juga ada di luar gereja yang kelihatan. Dimana ada kebaikan, ada roh Allah. Dan karena di luar gereja ada kebaikan, di luar gereja pun ada roh Allah. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. roh kudus hadir dalam hati setiap orang. Bisa dikatakan gereja katolik mengalami suatu pendalaman dalam pengertian tentang karya keselamatan. Ilai yang amat penting. Sekarang timbul pertanyaan itu yang kedua yang akan saya bicarakan. Apa yang harus dikatakan terhadap pepatah lama bahwa di luar gereja tak ada keselamatan. Ada sesuatu yang menarik, teman-teman. Dalam tulisan-tulisan perjanjian baru, nasib orang-orang yang tetap di luar gereja sekalipun tidak terangkat, kita tidak akan menemukan sesuatu. Yesus sendiri hanya menyebutkan dua sikap yang membuat orang tidak dapat selamat, yaitu kalau orang tetap bertahan dalam kesombongan, dan orang yang tetap berkeras hati. Karena orang seperti itu menutup diri sendiri terhadap keraiman ilahi. Umar kristiani purba, jadi mereka yang pertama dibaptis oleh para rasul, mempermaklumkan bahwa dalam Yesus manusia dapat selamat. Mereka membaptis orang yang percaya pada Yesus, tetapi tentang orang-orang yang tidak minta dibaptis, tidak ada pernyataan apapun. Dalam surat-surat Paulus pun, kita tidak menemukan pernyataan apapun tentang masa masyarakat yang tidak tersentuh oleh maklumat Injil. Nah, semboyan ekstra-eklesia menulis salut. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Yang kemudian lebih dari seribu tahun dipegang oleh gereja katolik. Itu pertama kali dihumuskan oleh Santo, uskup Santo Siprianus, yang menjadi martir di Kartago di tahun 250. dia hanya mengatakan, kalau tidak dalam gereja, ya bagaimana dibantu untuk bisa selamat. Arti keras eksklusif diperoleh semboyan ekstra-eklesia menulis salus, sesudah Augustinus merumuskan ajaran tentang dosa asal. Ajaran dosa asal itu dipercaya oleh seluruh gereja barat. Tidak begitu di gereja ortodoks, teman-teman. Tapi gereja barat, termasuk gereja-gereja protestan kemudian, semua yakin tentang dosa asal. Itu baru dirumuskan betul. Augustinus-Augustinus mengatakan, dosa Adam otomatis diwariskan kepada semua keturunan Adam, jadi semua orang. Begitu orang masuk ke dalam eksistensi, dalam rahim ibunya, dia sudah mengandung dosa asal itu. Dan dari dosa asal itu orang bebas dengan baptis. Maka mereka yang tidak dibaptis, tidak bisa selamat. Itu simpulan Augustinus. Kesadaran baru, yang mulai berkembang dalam gereja sejak 500 tahun terakhir, jadi sejak Santo Franciscus Saverius tadi, itu bahwa keselamatan ilahi ditawarkan kepada semua orang, juga membawa perubahan dalam pandangan tentang dosa asal. Kegasan dosa Augustinus, bahwa ketidaktaatan Adam kepada Allah bisa diwariskan seperti suatu faktor genetik, tidak bisa dimengerti. Maka dosa asal sekarang, di gereja katolik, tidak lagi dimengerti sebagai penolakan terhadap Tuhan yang diwariskan, melainkan sebagai situasi umat manusia yang nyer keselamatan, yang meliputi umat manusia akibat kejahatan dan dosa-dosanya. Daripadanya manusia tidak akan bisa melepaskan diri, karena pengaruh kedosaan kini kiri kanan manusia, betapapun ia berusaha malah semakin tenggelam dalam rawa kedosaannya. Suatu situasi yang mudah dimengerti, dosa asal lebih sebagai ketakian universal pada kedosaan. Nah, misalnya Josef Ratzinger, yang tahun 2005 menjadi Paulus Benedict XVI, sudah mengatakan dulu, usaha asal jangan difahami sebagai sesuatu kewarisan biologis, melainkan sebagai keterikatan setiap orang yang lahir dalam masa lampau, daripadanya ia tidak dapat lari. Yang harus datang agar manusia dapat keluar dari rawa kejahatan itu adalah Tuhan sendiri, dalam Yesus menunjukkan jalan keluar, menanamkan kerajaannya, kerajaan Allah, yaitu kebaikan dan kasih dalam hati orang. Menarik juga teman-teman di dalam ayat paling eksklusif dalam Perjanjian Baru ada di Markus 16.16. Saya bacakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Di situ pun tidak dikatakan siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis akan dihukum, melainkan hanya siapa yang tidak percaya. Tentu kalau orang tidak percaya, dia tidak bisa selamat. Nah, ada dua masalah yang lantas berkaitan dengan ini. Dalam yang sebetulnya mengherangkan. Karena dalam Perjanjian Baru, cukup jelas dikatakan bahwa keselamatan ditawarkan kepada semua orang. Saya kira kita tahu kalimat dari 1 Timotius 2.4, Allah Juru Selamat kita menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu sangat jelas. Kita ambil pengadilan terakhir, teman-teman. Matius 25, di mana Yesus mengatakan apa yang terjadi pada akhir zaman. di situ mereka yang ditolak masuk kerajaan Allah. Itu bukan orang yang tidak mau dibatih. Juga bukan orang yang tidak mengikuti murid-murid Yesus. tetapi orang yang tidak mau memberi makan pada yang lapar, minum pada yang haus, pakaian pada yang selanjang, tidak mengunjungi orang di penjara dan membantu orang yang sakit. itulah kriteria. Karena itu sangat mengherakkan mengapa ia sejak Augustinus dalam gereja barat terutama ada pandangan begitu keras bahwa orang yang tidak dibaptis masuk neraka. Saya mau membahas dua yang satu ajaran tentang predestinasi. Sejak Santo Augustinus mengajar bahwa orang yang tidak dibaptis masuk neraka dalam Kristianitas Barat bukan dalam Kristianitas Ortotoks mulai beredar ajaran tentang predestinasi. Predestinasi bahasa Indonesia penentuan pendahuluan. Alah pencipta sudah sejak semula mendetapkan siapa yang masuk surga dan siapa masuk neraka. gerida katolik memang mengakui tentu saja bahwa orang tidak dapat masuk surga atas jasa-jasanya sendiri. Melainkan hanya karena rahmat Allah. Jadi bahwa kita diizinkan masuk surga adalah karena rahmat Allah. Tetapi gagasan bahwa Allah sejak semula tanpa memperhatikan sikap-sikap orang itu sendiri sudah menetapkan bahwa orang akhirnya akan masuk neraka untuk disiksa untuk selama lamanya selalu ditolak dalam gereja katolik. Predestinasi orang untuk disiksa selama lamanya dalam pandangan saya merupakan suatu kesesatan yang amat serius akibat pemikiran teologis yang miring dimana manusia lebih percaya pada apa yang dia anggap logis daripada dengan rendah hati dan gembira memperhatikan bahwa Yesus membawa kabar keselamatan keselamatan bagi semua orang di dalam perjanjian baru jelas ditulis Allah adalah kasih bahwa Yesus datang menyelamatkan para pendosa bukan yang baik para pendosa bacingan bacingan itulah yang dicari Yesus kalau Allah adalah kasih masa Allah dapat menciptakan orang untuk hanya disiksa manusia saja tidak sejati tentu kita harus memperhatikan kalau orang pakai kata predestinasi kita harus tanya dulu apa yang dia maksud tidak setiap orang yang memakai kata predestinasi memakai arti yang begitu keras bahwa orang sejak semula Allah sudah mengatakan yang ini akan masuk surga yang ini untuk selamanya disiksa ini jelas dengan akhirnya dengan konsili watikan kedua bagi gereja katolik itu diatasi kita boleh mengharapkan bahwa semua orang masuk surga mengharapkan nah yang kedua adalah ajaran tentang limbo limbo merupakan suatu kepercayaan yang selama seribu tahun lebih hampir sampai sekarang berada dalam gereja khususnya dalam gereja katolik yang berdasarkan logika teologis yang juga mirip memang ajaran limbo bermaksud baik mengapa dia dikembangkan di abad pertengahan untuk memperlunak ajaran mengerikan santu augustinus bahwa anak kecil yang mati tidak dibaptis masuk neraka itu augustinus berdasarkan ajarannya tentang dosa asal yang hanya dapat dilepaskan dalam sakramen baptis augustinus mati-matian membela bahwa Allah tidak berbuat tidak adil dengan mengirim anak kecil yang mati tidak dibaptis langsung ke neraka augustinus menegaskan bahwa anak-anak kecil itu pun disiksa meskipun dia menulis dengan siksaan lebih ringan saya sudah bisa mengerti kok augustinus bisa seperti itu padaran augustinus itu dianggap begitu mengerikan sehingga sejak abad sudah abad pertengahan dari sekitar tahun seribu masih para teolog gereja barat mengembangkan ajaran tentang satu limbu limbu itu tempat untuk anak-anak yang tak dibaptis mati tak dibaptis suatu tempat yang nyaman mengembirakan tetapi bukan surga artinya mereka bukan bersama Tuhan jadi limbu itu anak-anak kecil tidak masuk neraka tidak disiksa tapi yang melihat Tuhan juga tidak mereka dilimbu limbu limbu itu tidak pernah menjadi ajaran resmi gereja katolik tetapi sampai beberapa dasar warna terakhir dipercayai luas dalam bahasa Jerman itu tidak dipakai kata limbu yang cukup bagus tetapi kata vorhele vorhele berarti di depan neraka yang bagi banyak ibu yang kehilangan anak waktu kehamilan seperti ibu saya juga kehilangan anak waktu hamil amat menakutkan mereka amat sedih dengan anak-anak mereka masuk depan neraka itu saya selalu menjadi marah melihat ajaran seperti itu saya tanya ini kok anda itu enggak yang dikatakan Yesus anda itu teolog kristiani tapi punya ide mengenai baptis dosa asa yang disitu juga tidak ditulis dimana itu baru sesudah konsili watikan kedua yang tadi saya sebut dari 60-an abad yang lalu ajaran ini limbu mulih dipersualkan ada semacam perasaan malu kok gereja mengajar bahwa anak kecil tak dapat masuk surga padahal Yesus sendiri dengan amat tegas mengatakan biarkanlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan surga tetapi Augustinus mengatakan karena tidak dibaptis disiksa untuk selamat ya lama karena darah limbu itu mengatakan oke mereka tidak disiksa mereka baik baik tapi gak boleh melihat Tuhan disini disini bahasa selamat laku anak yang mati sebelum dibaptis akan ditolak oleh Yesus dengan membenarkan tahun 2007 Paus Benedikt mengadakan sebuah komisi di Vatikan dan komisi teologis itu lalu memberi hasil kepada Paus Benedikt dan Paus Benedikt sendiri pada tahun 2007 menjelaskan bahwa limbu anak-anak kecil tidak termasuk ajaran gereja dan uskup Agung Dijo di Pransis Monsignor Rolo Menera kemudian bagi komisi itu menjelaskan lebih lanjut para teolog Vatikan sampai pada pendapat bahwa anak kecil yang tidak dibaptis dan mati langsung masuk surga jadi limbu itu sekarang bisa dilupakan limbu sudah kemajuan terhadap Agustinus teman-teman masih sedikit refleksi teologis perkembangan ini menarik secara teologis tidak gampang ternyata patokan di luar gereja tak ada keselamatan ekstra eklesiam nula salut mengalami perkembangan semula dirumuskan sebagai pandangan eksklusif bahwa orang di luar gereja katolik tak dapat masuk surga terakhir paling keras dalam konsili Firenze tahun 1458 disitu konsili dengan resmi menyatakan bahwa semua orang di luar gereja katolik jauh lagi gereja katolik itu masuk neraka geleng kepala sekarang gereja katolik yang bukan hanya gereja katolik membawa warta gembira bahwa keselamatan ditawarkan kepada semua manusia kita melihat bahwa dalam perjanjian baru diungkapkan dengan jelas bahwa Yesus datang untuk membuka kembali keselamatan ilahi kepada segenap orang pengertian eksklusif bahwa orang di luar gereja masuk neraka berdasarkan pemikiran teologis yang daripada menerima apa yang ada dalam kitab suci mengembangkan suatu logika manusia yang akhirnya menutup kebenaran yang dibawa Yesus nah misalnya ada di gereja katolik persaudaraan pius itu sekelompok imam dibawah uskup agung de fevre yang sesudah konsili vatikan kedua memisahkan diri dari gereja katolik sekarang setengah dianggap shisma karena berpendapat bahwa konsili vatikan kedua itu menyeleweng dari iman katolik mereka menuduh bahwa dengan mengatakan semua orang bisa masuk sungga juga orang di luar gereja juga orang dengan agama berbeda bahkan orang yang tidak percaya pada Tuhan bahwa dengan demikian gereja jatuh ke dalam relativisme agama dan pluralisme agama tapi kekhawatiran itu keliru tentu gereja katolik dan setiap agama wahyu juga islam menolak relativisme dan pluralisme agama jadi ajaran konsili bahwa semua orang bisa masuk surga bukan relativisme agama relativisme agama adalah pandangan bahwa kebenaran agama-agama relatif jadi kebenaran itu relatif berarti tergantung dari apa yang dipercaya atau tidak bagi yang mempercayainya benar bagi yang lain tidak benar tak ada kebenaran objektif islam benar bagi orang muslim kristianitas bagi orang kristiani itu relativisme agama pluralisme agama mengatakan bahwa kebenaran ilaih terungkap dalam bentuk dalam banyak bentuk oleh agama-agama jadi tidak ada agama yang bisa mengatakan kamilah kebenaran ilaih tapi semua percika-percikan kepercayaan kepercayaan jangan ada yang mengklaim bahwa kebenarannya adalah sang kebenaran saya ingat pernah saya ikut suatu seminar internasional di Bali interreligious dialogue dan disitu seorang teolog dari Washington mengatakan yang paling merusak hubungan antara agama adalah truth claim masing-masing mengklaim dia punya kebenaran kalau kalau mau damai antara agama truth claim itu harus dilepaskan saya lalu ngacung angkat tangan kemudian didukung oleh Tim Syam Sudit yang juga ikut saya mengatakan kok Anda mau membuat damai antara agama dengan melarang agama percaya apa yang menjadi keyakinan kristianitas percaya bahwa kita selamat karena Yesus Islam percaya bahwa kebenaran akhir diwariskan Allah dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad apa kami hanya bisa damai kalau Islam melepaskan itu dan Kristiani melepaskan itu memalukan itu saya bilang kristianitas dan gereja katolik tentu menolak relativisme dan pluralisme agama kristianitas yakin bahwa Allah menilamakan manusia semua manusia dalam Yesus Kristus dan bahwa itu bukan pikiran seseorang melainkan diwakyukan oleh Allah sendiri wakyu ilahi harus ditaati jadi iman kristiannya adalah ketaatan ketaatan iman apa yang diwakyukan oleh Allah harus diterima titik tentu muncul pertanyaan lalu bagaimana agama agama wakyu yang satu misalnya kristianitas menyikapi agama wakyu lain Islam dimana memang ada perbedaan tentu saja untuk saling menyikapi amat perlu kita membuka dan terus menjalankan dialog dalam semangat taat pada Allah kita akan melihat betapa banyak kesamaan keyakinan betapa perlu kita saling menghormati bahkan saling menghargai di dalam dokumen Nos Fra Etat dikonsili watikang kedua itu dilakukan gereja katolik tidak hanya menghormati melainkan menghargai Islam dalam nomor tiga tetapi tentu akan ada perbedaan dan perbedaan tidak perlu dan tidak boleh ditutup lalu bagaimana menyikati perbedaan yang bisa cukup besar itu puji Tuhan gereja katolik sudah meninggalkan kebiasaan lama untuk menyatakan agama-agama yang berbeda sebagai salah pertama perlu diyakini bahwa adanya agama-agama berbeda adalah tanggung jawab Tuhan itu terungkap bagus di dalam Al-Quran dalam Surah An-Nahl dan jika Allah menghendaki saya dimenjadikan kamu satu umat jadi bukan urusan kita itu bukan urusan kita untuk mempertanyakan adanya keyakinan keyakinan berbeda yang bagi kita Kristiani berlaku tentu perintah tegas Yesus jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi jadi kita harus sadar bahwa bukanlah kita untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah dihadapan Tuhan kalau bagi kita ada agama lain yang memang berbeda bukan urusan kita mengatakan jadi kamu salah atau sebagainya yang memberi penilaian itu akhirnya Tuhan kita serahkan tentu saja jawaban akhir kepada yang tahu betul Allah nah masih ada satu pertanyaan akhir yang penting kalau kepada semua orang bahkan mereka yang tanpa kesalahan sendiri tidak percaya adanya Tuhan ditawarkan keselamatan apakah itu berarti bahwa kita melepaskan keyakinan dasar Kristiani bahwa saya kutip manusia dibenarkan hanya karena iman itu dalam surat Paulus kepada umat di Roma bab 3 ayat 28 yang termasur bagi Martin Luther penting bagi gereja katolik sama pentingnya justru tidak mengapa iman yang membenarkan itu bukan asal menganggap benar suatu pendapat disitu dalam surat Jakobus dikatakan setan pun mempercaya itu setan pun percaya adalah melainkan penyerahan iman itu penyerahan diri total kepada Tuhan bisa saja orang dapat mau menyerahkan diri kepada Tuhan tapi tidak sadar bahwa Yesus lah sang jalan kebenaran dan kehidupan bisa saja apa yang diketahui seseorang tentang Tuhan sama sekali tidak meyakinkan dia maka dia tidak percaya adanya Tuhan tapi apabila dia berusaha hidup sesuai dengan hati nurani hati nurani itu kesadaran deep down bahwa kita selalu harus memilih yang baik adil positif dan tidak pernah boleh memberi ruang kepada rasa benci kepada yang tidak adil bahkan kepada peduli aman kalau orang berusaha mengikuti hati nurani ini maka dia betul-betul berhadapan dengan panggilan Tuhan karena di hati nurani itu panggilan Tuhan dan membuka diri terhadap terhadapnya juga kalau ia tidak menyadari bahwa itu panggilan Tuhan orang yang mengikuti hati nurani dengan demikian percaya beriman pada Tuhan sebagai kata terakhir kerajaan Allah yang dipermaklumkan Yesus adalah kekuasaan kasih kebaikan dan kerahiman yang semakin berkuasa di hati orang yang hanya mungkin karena roh putus ada di hati orang seperti ditulis tadi Paulus Yohannes Paulus kedua dalam Redemptoris Misa diberita Yesus tentang kerajaan Allah itu beritanya kerajaan Allah murid-murid Yesus butuh lama sampai menangkapi itu bukan kerajaan dalam hati politik apapun itu berarti dalam hati orang kebaikan rasa keadilan kerahiman mulai meraja dan itu berarti kerajaan Allah sudah sampai di hati orang itu karena kebaikan itu hanya mungkin karena roh Allah sudah ada pada dia maka dalam hati setiap orang yang memberi ruang kepada kebaikan kerajaan Allah sudah mulai terbut semboyan di luar gereja tak ada keselamatan tidak lagi diartikan bahwa orang di luar gereja tidak dikawari keselamatan tentu sebaliknya juga tidak berarti bahwa asal berada dalam gereja sudah pasti masuk surga dalam gereja juga bisa dapat singa melainkan dalam arti bahwa gereja adalah pewarta keselamatan yang dilaksanakan Allah dalam Yesus Kristus hanya dalam arti itu keselamatan ada dalam gereja itulah teman-teman saya berpendapat ini suatu hal yang amat penting tentu juga sangat mengembirakan bahwa justru kalau kita mengikuti Injil mengikuti Paulus dan akhirnya mengikut juga kesadaran gereja yang tentu tidak di luar Allah kita boleh mengharapkan keselamatan itu ditawarkan semua mengharapkan semua bisa selamat terima kasih